Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita mendengarkan sebuah tausia ataupun ceramah ya Dari Ustaz Awni Muhammad, dari Ustaz Syamsul Debat, dari Ustaz Adi Hidayah, dari Ustaz Abdul Samad Daripada banyak istilahnya ulama-ulama, Ustaz-Ustaz ya, Habaib dan lain sebagainya Yang menyampaikan ilmu kepada kita Sehingga kita ya dapat istilahnya memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar Intinya adalah ketika kita senantiasa belajar Ketika kita senantiasa mendengarkan ya ceramah-ceramah ataupun nasihat-nasihat Maka hati kita akan semakin lembut Maka jiwa kita itu macam sejuk ya kan Macam damai, tenang, macam itu guys ya Pasti itu yang dirasakan ketika orang sudah haus akan ilmu Ketika orang istilahnya sudah menyenangkan ataupun senang ketika mereka mengaji ataupun belajar Seperti itu guys ya Oke langsung saja ini daripada Tezkira Ustaz Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Teknologi dunia versus teknologi syurga Ini pembahasan daripada Ustaz Awni Muhammad ya Semoga bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa guys ya Konten dakwah seperti ini Konten-konten cerama seperti ini di-share ya Setelahnya supaya banyak orang yang lebih mengerti lagi seperti itu Ketika kita menyampaikan satu kebaikan Ataupun menyebarkan satu kebaikan Maka kebaikan itu akan kembali kepada kita Dan juga dilipat gandakan Kenapa dilipat gandakan Kenapa berlipat ganda pahala yang kita dapatkan Karena siapa tahu Ya kan ketika kita share sekali saja Dan banyak atau sepuluh orang ya Ribuan orang yang nge-share kepada orang-orang lain Sehingga pahalanya itu akan mengalir kepada yang pertama kali nge-share Seperti itu Oke langsung saja kita play videonya guys Let's go Baik Bila sebut hamba Kenapa status dan kedudukan tertinggi Kerana susah, sulit dan sukar untuk menjadi hamba Allah yang sebenar Susah Hakikat kita semua ni hamba Allah Tapi nak jadi hamba yang benar-benar memperhambakan diri kepada Allah Itu paling susah Sebab rata-rata manusia zaman sekarang Lebih-lebih lagi disebut istilah akhir zaman ni Biasanya akan jadi hamba kepada tiga benda ni Triple Kadang-kadang ada manusia yang jadi hamba kepada sesama manusia Yang kedua Kekadang ada manusia yang jadi hamba kepada iblis setan Yang ketiga Kekadang manusia ada jadi hamba kepada harta dan hawa Nafsunya Jadi fikir-fikirkanlah Tepuk dada Tanya iman masing-masing Kita berada di kategori yang mana Betul-betul Hamba yang memperhambakan diri pada Allah Atau hamba kepada sama manusia Atau hamba kepada iblis setan Atau hamba kepada harta dan hawa nafsu kita Baik Lailan Bukankah tadi Dalam kalimah asrah Berjalan sudah mencakupi timing Waktu malam Tiba-tiba Allah datangkan lagi kalimah Lailan Seolah-olah macam dua kali cerita pasal malam Kenapa? Kalau tak datang kalimah Lailan Mungkin orang menganggap Asrah itu berjalan Pada tempoh malam yang penuh Sepanjang malam Dekat-dekat nak subuh baru sampai Tapi bila berdatang Lailan Nak membuktikan perjalanan itu Cuma diambil Sebahagian malam sahaja Bukan malam yang penuh Bukan sepanjang malam Dan ini menceritakan konsep makan Bukan makan bahasa Melayu ni Makan ni maksudnya tempat Diperjalankan bermula di mana Destinasi terakhir di mana Masjidil haram Di satu bumi yang disebut Mecca Ke Masjidil Aqsa Di satu bumi yang disebut Baitul Maqdis Jerusalem Ataupun nama dia Ilya Nama lama dia Ilya Baik Bila sebut dua tempat ni Ni adalah kedua-dua tempat Yang diberkahi oleh Allah Bumi berkah Ada keberkahan tersendiri Bumi Baitul Maqdis Yang ada Masjidil Aqsa pun Ada keberkahan sendiri Cuma beza dia Masjidil Aqsa ni Kebanyakannya Ditempati oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Nabi-Nabi yang paling banyak Di kalangan Bani Israel Kenapa tempat ini Diberkahi Sekurang-kurang ada empat benda Masjidil Aqsa ni Pertama ialah tempat Lahirnya Sebahagian Nabi-Nabi dan Rasul Yang kedua Tempat wafatnya Sebahagian Nabi-Nabi dan Rasul Yang ketiga Tempat berda'wahnya Sebahagian Nabi-Nabi dan Rasul Dan yang keempat Tempat turunnya Sebahagian Wahyu-Wahyu Allah Kepada Sebahagian Nabi-Nabi dan Rasul Tempat lahir Nabi dan Rasul Tempat wafat Tempat berda'wah Dan tempat Turunnya Wahyu Bukan pada semua Nabi Sebahagian Nabi-Nabi dan Rasul Kalau Mekah Hanya Nabi Terkait dengan Mekah Dalam sejarah Nabi Ibrahim Nabi Ismail Dan yang terakhir Nabi Muhammad Jadi Nabi Muhammad lah Yang telah Memadukan Mencantumkan Keberkahan Kedua-dua Masjid ini Sebab itulah Bila sampai di Masjidil Aqsa Rasulullah mengimamkan Salat Dan di belakangnya Makmum adalah Para Nabi dan Rasul Yang terdahulu Yang sebelum Diutuskan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bukti Pengiktirafan mereka Terhadap Nabi dan Rasul Yang terakhir ini Ini proses Sebelum Rasulullah Mi'raj Baik Berapakah jarak Antara Masjidil Haram Dan Masjidil Aqsa Berapa jarak Kilometer Jauh Jauh Berapa Okey Bila diukur Bukan saya ukur lah Kita pun baca artikel Kita pun baca jernah Kita pun baca Bahan bacaan Paling Sikit lah 1250 Kilometer Ada yang ukur 1350 Kilometer Yang paling panjang 1500 Kilometer Jadi ada 1250 1350 1500 Biasalah Sebab yang kira itu Apa dia Manu Manusia Hatu kira cara dia Yang ini cara Cara kawan ini Jadi kita ambil Yang paling Tinggi lah Masjidil Haram Masjidil Aqsa 1500 Kilometer Baik Dan kenderaan Yang dominant Pada masa itu Untuk melakukan Perjalanan yang jauh Takkan nak naik Kura-kura Kan Kena naik Kura-kura Kura-kura Bukan kata Hak jauh itu Hak dekat ini pun Tak mahu naik Hanya ada dua Unta Ku Kuda Itu pun Paling Pantas Boleh dilakukan Dalam tempoh Sebulan Untuk Satu Hala Paling pantas Maksudnya Masjidil Haram Masjidil Aqsa Sebulan Kalau nak balik pula Waktu terpaksa makan Dua bulan Paling lambat Sebulan Sepuluh hari Kalau nak pusing balik Dua bulan Dua puluh hari Kita ambil yang paling pantas Sebulan 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 balik Tapi Nabi Malam itu P Malam itu Juga balik Jadi pelik Ke tak pelik Pelik Otak kita Bagi prediction Prediksi masa yang sama 30 minit Cuma 30 minit Dengan Aktiviti Dan kenderaan Yang berbeza Pertama Pertama Saya minta Tuan-tuan Dan puan-puan Berjalan kaki Jalan kaki Masa 30 minit Agak-agak Berapa kilometer Boleh capai Bukan nak Betul Agak-agak saja Jalan kaki 30 minit Berapa kilometer Agak-agak Boleh buat Dua kilo Agak saja Berapa Dua kilo lepas tak Dua kilo Dua kilo Boleh dua kilo Ya Boleh Okey 30 minit Jalan kaki Dua kilo Habis 30 minit Yang pertama Saya minta Tuan-tuan Tukar rentak Berlari Masa sama 30 minit Berapa kilo Kita double lah Empat kilo Berjalan Berlari Dah ada beza Capaian kilometer Sampai di kilometer Keempat Saya sudah sediakan Sebiji Moto EX5 Minyak Penuh Kunci Free Naik Motor itu Memasuki Jalan raya Meter EF5 Berapa Tinggi sekali Meter 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 dia Berapa EF5 Faham 120 Okey Naik 110 102 110 102 110 102 30 minit Berapa Puluh kilo Boleh Agak-agak 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 10 60 60 60 Boleh 60 Sampai di kilometer 60 Saya bagi BMW 7 Series Minyak penuh Kunci Free Tuan-tuan naik BMW 7 Series Masuk Lebur Raya 24 26 24 26 24 26 30 Minit Berapa Agak-agak Mungkin 120 140 Kilometer Betul-betul Habis Sampai Depan Airport Saya dah tunggu Di pagar Airport Bagi Tiket Free Naik Kapal terbang Boeing 747 400 2 Lapis Kapal terbang 30 Minit Berapa Boleh Lagi Tambah 300 Mungkin 300 Mungkin 400 Sampai Di Changi Airport Singapura Tukar Kapal terbang Sebab Concord Tak boleh Mendarat Tempat Kita Naik Concord Pula Naik Concord 30 Minit Lagi Jauh Capaian Dia Naik Concord Betul-betul Sampai Lautan Hindi Di situ Ada Daigo Garcia Tempat Hilang MS370 Takpel Berhenti Di situ Pinjam Pula Jet Pejuang Terbaru Amerika FA 18 Hornet Yang paling Laju Naik 30 Minit Agak Lagi Laju Betul-betul Sampai Depan Pejabat NASA Saya bagi Take care Free Nak Make rush Ke bulan Naik Rocket NASA 30 Minit Agak Agak Lagi Laju Baik Poin Di sini Ialah Cepat Atau Lambat Laju Atau Perlahan Dan Berapa Kemampuan Capaian Kilometer Yang paling Tinggi Anda boleh Buat Bergantung Kepada Kenderaan Yang Bawa Anda Naik AF5 Takat Ni Saja Boleh Masa Sama Naik BNW Takat Ni Saja Naik Kapa Terbang Takat Ni Saja Naik FA 18 Hornet Takat Ni Naik Roket Takat Ni Tapi Nabi Jalan Kaki Tak Nabi Berlari Tak Nabi Naik BNW Tak Nabi Naik Roket Tak Nabi Naik Bo Bo Inilah Teknologi Dunia Versus Teknologi Syurga Teknologi Alam Langit Sejenis Binatang Tunggangan Yang Dikhususkan Oleh Allah Untuk Rasulullah Dengan Ditemani Oleh Malaikat Jibril Yang Pastinya Jibril Itu Malaikat Allah Dari Unsur Cahaya Burrok Pun Unsur Cahaya Nabi Naik Atas Burrok Dan Gambaran Dia Ialah Sekali Dia Melangkah Sejauh Mata Memandang Kalau kita Bahasa Kita Laju Sepantas Kilat Nama Pun Burrok Kalimah Barkun Dalam Bahasa Arab Ialah Kilat Laju Sungguh Cuf Tu Jibril Kita Tak Mau Persoalkan Tu Burrok Kita Tak Mau Persoalkan Cuma Nisbah Cahaya Dunia Kita Yang Kita Boleh Ukur Yang Kita Boleh Sukat Allahumma Salli Alas Dina Muhammad Dah selesai Videonya Guys Itulah Tadi Teknologi Dunia Versus Teknologi Syurga Allahu Akbar Dan Banyak Sekali Pengetahuan Yang Sudah Kita Ketahui Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Usa Muhammad Ini Berkenaan Bahwasannya Kalau Di Dunia Ini Terbatas Seperti Itu Sedangkan Di Akhirat Sedangkan Istilahnya Teknologi Syurga Itu Tak Terbatas Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Mengetahui Maka Kuatkan Keimanan Dan Ketakuan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Sampai Istilahnya Iman Kita Goyah Di Dalam Dada Kita Maka Marilah Kita Semua Saya Dan Juga Teman Teman Sekalian Untuk Senantiasa Berzikir Kepada Allah Memperbanyak Istilahnya Berzikir Kepada Allah Memperbanyak Kebaikan Agar Supaya Keimanan Dan Ketakuan Kita Semakin Bertambah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Juga Dengan Cinta Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Cinta Kita Kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Jangan Sampai Pupus Jangan Sampai Pudar Jangan Sampai Ada Keragu Raguan Karena Keragu Raguan Itu Berasal Daripada Setan Jadi Tinggalkan Keragu Raguan Itu Kita Yakin Geber Allah Subhanahu Wata'ala Apapun Yang Terjadi Kepada Kita Yakin Bahasannya Kita Mampu Atas Izin Allah Subhanahu Wata'ala Terima kasih Dating Video Ini Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Tazkira Ustadz Terima Kasih Sampai Jumlah Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange